Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Karena berkat rahmat dan hidayahnya Kita bisa menyaksikan kembali video presentasi Yang kali ini akan disampaikan oleh kelompok 2 Yang terhormat Dosen pengampu mata kuliah botanik kriptogame Ibu Dr. Diana Hirnawati, Magister Pendidikan Dan Bapak Rinaldi Rizal Putra, Serjana Pendidikan, Master of Science Nah kali ini kita akan membahas mengenai rumut Lebih tepatnya yaitu peri kehidupan rumut hati dan rumut tanduk Sebelumnya izinkan saya Untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami Yang pertama Untuk pembahasan pertama Oleh saya sendiri Dulfari Fanabilah NPM 1921-54029 Yang akan membahas klasifikasi Karakteristik, struktur tubuh, siklus hidup, dan perincian lumut hati Pembahasan kedua Akan dibawakan oleh Aflah Ma'rifatullah 1921-54040 Yang akan membahas Manfaat dan penelitian terkini terkait lumut hati Serta pengertian, klasifikasi, karakteristik, dan struktur tubuh lumut tanduk Pembahasan ketiga Akan dibahas oleh Fatimah Rukoyah Nurma Wuludi 1921-54023 Yang akan membahas Siklus hidup, perincian, manfaat, dan penelitian terkini terkait lumut tanduk Untuk pokok pembahasannya Bisa dilihat Ada tiga pokok pembahasan Namun sebelumnya Saya akan Sebagai presentator pertama Akan menjelaskan mengenai Pengertian secara umum Dari lumut Dan juga Filogeni terbaru dari lumut Lumut merupakan Kelompok tumbuhan darat Dengan jumlah tertinggi Yaitu sekitar 13.000 spesies Ciri yang paling utama dari tumbuhan lumut adalah Tidak berpembuluh Sehingga disebut non-vaskuler Namun demikian Mereka mempunyai sel pengangkut dari tipe yang berbeda Tumbuhan lumut memiliki struktur organ-organ yang tipis Struktur ini memungkinkan penyaluran air dan nutrisi dapat dilakukan untuk jarak dekat Senada dengan hal ini Tidak adanya jaringan pembuluh yang secara khusus menyalurkan air dan nutrisi untuk jarak jauh Membuat tumbuhan lumut tidak bisa tumbuh tinggi Bahkan kebanyakan lumut daun hanya dapat tumbuh setinggi 1-10 cm Nah mengenai pohon filogeni ini Pada awalnya Tiga garis keturunan bryopita yang diketahui adalah lumut hati atau markantiopita Kemudian antoseropita atau lumut tanduk Dan lumut sejati atau bryopita Awalnya pada umumnya menganggap bryopita sebagai tingkat dari tiga garis keturunan monofiletik yang disebutkan tadi Sebelumnya bryopita dianggap sebagai film tunggal yang berada pada posisi tengah antara alga dan tanaman vaskuler Namun saat ini Berbagai kesimpulan telah dicapai Sekarang diterima bahwa ketiga Ketiga kelompok bryopita ini Yang disebutkan terdiri dari tiga garis keturunan yang terpisah secara evolusioner Dari artikel yang saya baca yaitu Research Progress yang berjudul Setapita, a new family tree given to plants Baru-baru ini dilakukan penelitian oleh beberapa ahli Dengan menggunakan karakteristik struktural genome dan data sequence Mereka menggunakan kumpulan data molekuler yang luas dan model yang canggih Untuk evolusi guna memahami kolompok tumbuhan mana Yang pertama kali ada di daratan dari nenek moyang alga mereka Hasil penelitian menunjukkan bahwa lumut hati lebih dekat hubungannya Dengan lumut sejati daripada lumut tanduk Lumut hati dan lumut sejati itu kini bersatu dalam kelompok baru yang bernama setapita Sedangkan antoseropita atau lumut tanduk Lebih dekat kekerabatannya dengan tracheopita Pohon filogeni baru tumbuhan dengan kelompok setapita ini menunjukkan bahwa lumut hati bukanlah kelompok tumbuhan daratan pertama Menurut Prof. Harold Schneider Menyatakan bahwa adanya evaluasi terhadap penelitian evolusi tanaman darat Dan penelitian tersebut akan terus berlanjut Nah untuk gambar pohon filogeni ini diambil dari laman Lipi Yang selanjutnya yaitu karakteristik umum dari lumut Yang pertama adalah ukuran Umumnya berukuran relatif kecil Kira-kira sentimeter atau milimeter Habitatnya pada umumnya hidup di lingkungan yang lembab dan basah Kemudian berklorofil sehingga ia fotoautotroph dan eukaryotik Siklus hidupnya mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis dari gametofit yang menghasilkan gamet Ke sporofit yang menghasilkan spora vegetatif Untuk distribusinya penyebaran lumut bersifat kosmopolit Atau dimana saja mulai dari daerah tropis hingga kutub Reproduksi Pada reproduksi generatif Spermatogonium dihasilkan anteridium Sementara ovum dihasilkan arkegonium Untuk perkembangan biakan generatif ini secara oogami Kemudian ada juga yang secara aseksualnya Yaitu dengan pembentukan gemakap pada lumut hati Kemudian ada fragmentasi Seperti itu Nah kemudian pembahasan yang pertama yaitu mengenai lumut hati Nah yang pertama yaitu klasifikasi dari lumut hati atau markantio pita Kingdomnya adalah pelantai Kemudian subkingdom viridi pelantai Infrakingdom streptopita Superdivisi embryo pita Nah kemudian untuk klasifikasi lanjutannya Lumut hati ini termasuk ke dalam film markantio pita Terdiri dari 3 kelas Yang pertama ada kelas haplomitriopsida Kemudian kelas jungermaniopsida Yang terdiri dari 3 subkelas Subkelas jungermaniidae Subkelas metzgeride Kemudian subkelas pelide Kemudian satu kelas yang terakhir ada kelas markantiopsida Dengan ordo-ordo Seperti yang terdapat dalam layar berikut Yang selanjutnya adalah karakteristik dari markantio pita Jumlah spesiesnya diperkirakan lebih dari 6.000 spesies Talus berupa lembaran yang tumbuh mendatar Dengan bentuk seperti hati dan banyak lekukan Di bagian bawah talus Dikelilingi oleh rizoid Yang secara morfologi dan fisiologis Menyerupai bentuk dan fungsi akar Untuk menyerap makanan dari tanah Strukturnya yang menyerupai akar, batang, dan daun Menyebabkan banyak yang beranggapan Bahwa lumut hati Merupakan kelompok peralihan Dari tumbuhan talopita ke kormopita Atau tumbuhan berkormus Yaitu memiliki akar batang dan daun sejati Reproduksi secara aseksual dengan fragmentasi Membentuk gemakap atau kuncup eram Sedangkan secara aseksualnya Yaitu membentuk gametofit jantan dan betina Jika keduanya terjadi peleburan Maka akan terjadi fase sporofit Yang menghasilkan banyak spora Sebagai perkembang biakan vegetatifnya Gametofit jantan membentuk anteridium Dan gametofit betina Membentuk arkegonium Yang berbentuk seperti payung Lumut hati Mengandung sejenis minyak dalam tubuhnya Atau yang dikenal sebagai oil bodies Yang mengandung senyawa metabolit sekunder Hidup di tempat basah Sehingga struktur tubuhnya Hygromorph Atau terdapat rongga-rongga udara Hidup juga di batu cadas Atau kulit pohon yang kering Umumnya berklorofil Sehingga tergolong pada organisme fotoautotroph Namun lumut hati dengan genus kriptotalus Tidak berklorofil dan hidup sebagai saprofit Untuk selanjutnya yaitu mengenai struktur tubuh lumut hati Secara umum Lumut hati ini terdiri dari lumut hati betina dan jantan Untuk yang jantan ini Strukturnya terdiri dari kepala anteridial Yang di dalamnya terdiri anteridia-anteridia Atau dalam jamaknya anteridium Kemudian penopang dari anteridia ini Ada anteridiofor Yang berbentuk seperti tangkai atau batang Nah anteridiofor ini Bersatu dengan talus yang berbentuk lembaran seperti hati Dan di atasnya terdapat gemakap sebagai reproduksi aseksualnya Nah begitu pun dengan lumut hati yang betina Bedanya anteridialnya yaitu berupa arkegonial Jadi terdiri dari kepala arkegonial Yang di dalamnya terdapat arkegonium Kemudian penopangnya bernama arkegoniofor Ada sama seperti tadi Arkegoniofor ini bersambung dengan talusnya Yang berbentuk lembaran seperti hati Kemudian terdapat juga gemakap Dan keduanya ini Memiliki rizoid Yang memiliki fungsi seperti akar tadi Nah kemudian di sebelah kanan ini Merupakan struktur detail dari Dari anteridium dan juga arkegonium Anteridium ini bersifat multiseluler Bentuknya elipsoid atau seperti gada Mempunyai tangkai yang pendek Untuk melekatkan dirinya pada jaringan gametovid Badan anteridium mempunyai suatu dinding Yang terdiri atas satu lapisan sel-sel steril Dinding steril ini mengelilingi masa yang bulat Kecil atau sel-sel yang berbentuk kuboid Dan disebut dengan androsid Yang menghasilkan gamet jantan atau sperma Kemudian untuk arkegoniumnya Arkegonium ini berbentuk seperti botol ramping Di bagian atasnya Dan ini disebut sebagai leher Di bagian bawah Membengkak seperti kantong Yang disebut sebagai perut Perut melekat dan terselubung Di dalam jaringan tanaman induk atau talus Leher mempunyai dinding yang terdiri Dari sel-sel steril Yang mengelilingi deretan pusat yang memanjang Sel-sel ini disebut sebagai sel saluran leher Leher merupakan jalan bagi sperma Yang masuk ke dalam arkegonium Dinding perut yang terdiri dari sel-sel steril Satu atau beberapa lapis sel Perut tersusun atas dua sel Yaitu sel bagian atas yang berdekatan dengan sel saluran leher Disebut sel saluran perut Sedangkan sel bagian bawah adalah sel telur Dengan ukuran yang lebih besar dari sel saluran perut Nah kemudian gambar yang selanjutnya ini Merupakan struktur dari talus Yang berlembar seperti hati Nah karena disebut hygromorph Maka talusnya ini terlihat berongga-rongga Untuk menopangnya hidup di tempat-tempat yang lembab Yang dibawahnya ini merupakan detail dari Arkegonium dan juga Antelidium Yang selanjutnya adalah siklus hidup dari lumut hati Siklus hidup dari lumut hati Hampir sama seperti lumut daun Yaitu mengalami metagenesis Nah untuk lebih jelasnya Saya akan menjelaskan mengenai siklus hidupnya Nah karena pada lumut hati ini Lebih dominannya yaitu fase gametovid Maka prosesnya dimulai dari fase gametovid yang haploid Spora yang bergerminasi, berkembang, dan tumbuh Menjadi protonema lumut hati Protonema ini terdiri dari protonema betina dan protonema jantan Kemudian protonema berkembang menjadi dewasa Menjadi gametovid jantan dan gametovid betina Selanjutnya gametovid betina akan membentuk arkegoniofor Atau yang berbentuk seperti tangkai Tempat di mana arkegonium berada Kemudian arkegoniofor ini Akan membentuk yang seperti talus Atau seperti kuncup pada lumut hati Begitu pula dengan gametovid jantan Juga akan membentuk anteridiofor Tempat anteridium penghasil sperma berada Selanjutnya gametovid jantan Akan menggunakan anteridium menghasilkan sperma Dengan cara mitosis Sehingga sperma yang dihasilkannya yaitu bersifat haploid Begitu pula dengan gametovid betina Yang menggunakan arkegonium untuk menghasilkan sel telur Sel telur ini akan berada di dalam kapsul arkegonium Selanjutnya sperma akan berpindah ke arkegonium Dengan cara anteridium tersebut menembakkan sperma ke udara Mendekati arkegonium Untuk kemudian arkegonium tersebut Untuk kemudian Anteridium menembakkan sperma ke udara Kemudian mendekati ke arkegonium Sperma tersebut memiliki dua buah flagell sehingga ia dapat bergerak motil di dalam arkegonium Untuk kemudian membuahi ofum Kemudian terjadilah fertilisasi Setelah terjadi fertilisasi Maka akan membentuk zigot yang bersifat diploid Zigot tersebut akan berkembang menjadi embryo Dan tumbuh membentuk struktur dengan tiga daerah Yaitu kaki Sebagai tempat melekatnya sporovid ke gametovid Kemudian kapsul elips tempat menghasilkan sel-sel induk spora dan elatera Dan terakhir yaitu seta Sebagai daerah titik pertemuan antara kaki dan kapsul Sel induk spora dalam kapsul spora tersebut Akan membelah secara meiosis Menghasilkan spora-spora yang memiliki N kromosom atau haploid Jadi sel-sel induk spora itu adalah diploid Kemudian mengalami meiosis 1 Menjadi spora tetrad Kemudian meiosis 2 Mengalami pembentukan 4 sel Spora yang haploid Kemudian terakhir Spora-spora tersebut Akan tersembur keluar dengan sel elater Yang kemudian akan memulai siklusnya kembali Seperti membentuk organisme baru Nah untuk yang selanjutnya yaitu perincian dari lumut hati Lumut hati ini memiliki dua tipe Yaitu lumut hati bertalus atau talus liverwort Dan lumut hati berdaun atau livi liverwort Pemerincian ini akan dibagi berdasarkan tingkatan kelasnya Yang pertama ada kelas haplometriopsida Dengan ciri-ciri gametovidnya berdaun atau livi liverwort Kemudian mengeluarkan lendir dalam jumlah banyak yang dikeluarkan dari sel epidermis Sporofidnya relatif besar Contohnya yaitu haplometrium sp dan treubia sp Nah berikut gambarnya Haplometrium dan juga treubia laktunosa Kemudian kelas yang kedua adalah junger maniopsida Adalah kelas terbesar dari tiga kelas dalam divisi lumut hati Terdiri dari tiga subkelas yaitu junger manidae, medsgeride, dan pelide Kelas junger maniopsida masuk ke dalam tipe lumut hati berdaun Contohnya yaitu rikardia sp yang terdapat dalam subkelas medsgeride Kemudian lepidozia sp yang termasuk ke dalam subkelas junger manidae Dan yang terakhir ada kelas markantiopsida Kelas markantiopsida ini Memerupakan lumut hati yang paling populer Terutama dari ordi Nah kelas yang selanjutnya yaitu kelas markantiopsida Kelas markantiopsida ini merupakan kelas yang paling populer Terutama dari ordo markantiales Contoh dari spesiesnya yaitu markantia polimorpha Distribusinya paling luas di seluruh dunia Dengan ciri-ciri utama talusnya berbentuk seperti pita atau hati Berdaging berwarna hijau Lebar sekitar 2 cm Bercabang menggarpu dengan rusuk tengah yang tidak begitu jelas Nah untuk ciri-ciri lainnya dapat dilihat Pada layar berikut Dan untuk contoh gambarnya yaitu Seperti di samping Yang di atas ada lunularia cruciata Kemudian ada markantia polimorpha Kemudian ada risia Kemudian ada reboularia Connocephalum conicum Connocephalum salebrosum Dan yang terakhir Sauteria Nah sekian yang dapat saya sampaikan Untuk selanjutnya yaitu mengenai Manfaat dari lumut hati secara etnobiologi dan ekologi Serta penelitian terkini Terkait lumut hati yang akan dibahas Oleh aflah ma'rifatullah Kepadanya disilahkan Oke Yang selanjutnya yaitu Ada manfaat dari lumut hati Secara etnobiologi Dan secara ekologi Nah Yang pertama ada Markantia polimorpha Digunakan sebagai obat hepatitis Dan pertolongan pertama Apabila terkena gigitan ular Kemudian yang kedua ada Sonnocephalum conicum Yang digunakan sebagai antibakteri Dan mengobati luka bakar Serta luka luar Yang selanjutnya ada Penyedia oksigen Dan penyimpanan air Karena sifat selnya itu Menyerupai seperti spons Sehingga dapat menyimpan air Dan penyerap polutan Dan yang terakhir ada Menahan erosi Oke Nah Yang selanjutnya Ada penelitian terkini Terkait Lumut hati ini Kami menemukan Di dalam web UIN Sarif Hidayatuloh Jakarta Fakultas Ilmu Kesehatan Dipublis pada tanggal 9 November 2018 Nah bahwa Kafang endopit Dari Lumut hati Marsantia Emerginata Dapat menghasilkan Senyawa metabolit sekunder Yang menghasilkan Berbagai aktivitas Farmakologis Seperti Antibiotik Antivirus Antimalaria Antikanker Antioxidan Antidiabetes Dan Imunosupresan Nah tujuan dari penelitian ini Adalah Untuk mengetahui Spesies dari Kapang endopit Lumut hati Marsantia Emerginata Mengisolasi Metabolit sekunder Dari kapang endopit Lumut hati Marsantia Emerginata Dan Bisa dilihat ya teman-teman Bisa dibaca Nah Yang selanjutnya ada materi Dari Lumut tanduk Atau Antoserotopita Nah Lumut tanduk ini Merupakan Anggota tumbuhan Tidak berpembuluh Dan tumbuhan Berspora Yang termasuk Dalam Superdivisi Tumbuhan lumut Atau Birovita Bisa dilihat ya Dalam gambar Kedua ini Ini merupakan Contoh dari Lumut tanduk Nah Yang selanjutnya Ada karakteristik Dari lumut tanduk Yang pertama Yaitu Dapat hidup Melekat di atas tanah Dengan perantaranya Yaitu Rizoidnya Yang kedua Memiliki talus Yang sangat sederhana Yang ketiga Memiliki Satu kroloplas Di tiap Selnya Yang keempat Di bagian bawah talus Terdapat Stoma Di dalam Stoma Dengan dua sel penutup Kemudian Yang kelima Dapat dijumpai Di tepi danau Sungai Dan sepanjang Selokan Nah Lumut tanduk ini Dan lumut hati Hampir mirip Tetapi mempunyai Perbedaan ya Nah Perbedaannya itu Terletak pada sporopitnya Sporopit pada lumut tanduk ini Membentuk kapsul Yang memanjang Seperti tanduk Bisa dilihat Di gambar Yang sebelah Kiri Nah Ini merupakan Contoh dari lumut tanduk Sporopitnya itu Memanjang Sedangkan Pada lumut hati itu Tidak ya Bisa dilihat Di gambar Teman-teman Oke Selanjutnya Nah Ada struktur Dari lumut tanduk Bisa dilihat Di dalam gambar ini Terdapat gametopit Dan sporopit Ya Terdapat gametopit Dan sporopit Nah ini Nah Tubuh utama Dari lumut tanduk ini Yaitu Gametopitnya Yang seperti Lembaran-lembaran ini Ya Nah Sedangkan sporopitnya itu Memanjang Ke atas Sehingga Memanjang ke atas Seperti tanduk Dan di dalam tanduk ini Dihasilkan Sepora Selanjutnya Ada klasifikasi Dari lumut tanduk Lumut tanduk ini Mempunyai Superpilum Embiopita Ada Pilum Antoserotopita Kelas Antoserotopsida Nah Dalam Antoserotopsida ini Mempunyai Subkelas Antoserotidae Subkelas Aden Droserotidae Dan Nototilatidae Kemudian ada Kelas Leios Roserotopsida Nah mungkin Nanti Perincian dari Klasifikasi ini Akan dijelaskan Oleh Pemateri selanjutnya Mungkin Sekian dari saya Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Sekarang kita lanjut Kepada Reproduksi Dan juga Siklus hidup Dari Lumut tanduk ini Terbagi menjadi Dua bagian Yaitu ada Aseksual Dan juga Seksual Pada Aseksual ini Terjadi Fragmentasi Pembentukan Kuncup Atau Gemah Kemudian Pembentukan Ubi Atau Tubar Kemudian Ada juga Pendebalan Pada ujung Tepi talus Yang merupakan Satu cara Lumut tanduk ini Untuk mempertahankan Giri Terhadap Adanya kekeringan Di lingkungannya Kemudian Yang terakhir Yaitu Ada Apospora Dimana Apospora ini Mengacu pada Pengembangan Gametopit langsung Dari sel sporopit Tanpa Pembentukan Spora Atau Mewisis Sporopit ini Hadir dalam Sel vegetatif Pada Lumut tanduk ini Karena itu Ketika Gametopit terbentuk Generasi Sporopit Menandai Akhirnya Selain itu Ini juga penting Dalam penggantian Generasi Pada Lumut tanduk ini Karena Sel-sel sporopit Ini adalah Diploid Maka secara alami Gametopit Yang dikembangkan Juga diploid Jadi Sporopit Dan gametopit Memiliki tingkat Ploidi yang sama Namun Proses ini Tidak melibatkan Pembentukan Sel gamet Jadi Sifatnya Aseksual Selanjutnya Yaitu Ada Reproduksi Secara seksual Dengan Cara Pembentukan Anteridium Dan Archegonium Dimana Anteridium Dan Archegonium Ini Terkumpul Pada Suatu Lekukan Sisi Atas Talus Nah Zigot ini Mula-mula Membelah Menjadi Dua sel Dengan Satu Dinding Pisah Melintang Sel Yang di Atas Terus Membelah Yang merupakan Sporium Diikuti Juga Oleh Sel bagian Bawah Yang membelah Secara Terus Menerus Yang membentuk Kaki Sporium Nah Kaki Sporium Ini Berfungsi Sebagai Alat Penghisap Selanjutnya Ada Siklusidup Pada Lumut Tanduk Dimana Siklus Hidup Lumut Tanduk Ini Hampir Sama Dengan Lumut Hati Keduanya Ini Mengikuti Pola Pergantian Generasi Lumut Hati Juga Menyebarkan Spora Mereka Dengan Bantuan Elater Sementara Lumut Tanduk Menggunakan Sedolat Untuk Membantu Penyebaran Spora Nah Siklus Lumut Maaf Siklus Hidup Lumut Tanduk Juga Mengikuti Pola Umum Yang Serupa Dengan Lumut Hati Dimana Gametopi Tumbuh Sebagai Talus Yang Datar Di Tanah Dengan Posisi Gametangia Yang Tertanam Kemudian Spermatozoid Bernang Ke Arkogonium Dan Fertilisasi Namun Tidak Seperti Lumut Hati Dimana Zikot Ini Berkembang Menjadi Sporopita Yang Panjang Dan Ramping Kemudian Terbelah Kemudian Terbuka Dan Melepaskan Sporanya Selain Itu Sel Dengan Sodelator Ini Mengilingi Spora Dan Membantu Mendorongnya Lebih Jauh Ke Lingkungan Berbeda Dengan Elators Yang Ada Di Lumut Tanduk Dimana Sodelator Lumut Tanduk Ini Memiliki Struktur Bersel Tunggal Dan Spora Hapoloid Berkecambah Sehingga Menghasilkan Generasi Gametopit Untuk Berikutnya Kemudian Disini Ada Contoh Spesies Dari Film Antocerotopita Dari Klas Antocerotopsida Dan Ordo Dari Nototiladales Contohnya Itu Ada Pada Antoceros Dan Kemudian Contoh Yang kedua Dari Film Antoceropita Ini Ada Dari Klas Antocerotopsida Yang Merupakan Ordo Dari Antoceropitales Contoh Contoh Ada Pauseros Lavis Nah Disini Juga Ada Mangfaat Lumut Tanduk Untuk Ekologi Nah Mangfaat Untuk Ekologi Yang pertama Disini Ada Menahan Tanah Dari Erosi Nah Pengikisan Tanah Juga Bisa Dicegah Dengan Kehadiran Si Lumut Tanduk Ini Karena Sifatnya Yang Mudah Untuk Menyerap Air Dengan Baik Dimana Lumut Ini Membantu Tanah Supaya Kepadatannya Lebih Terjaga Dan Tidak Mudah Mengalami Erosi Tidak Hanya Itu Lumut Juga Menjaga Porositas Pada Tanah Dan Mengatur Tingkat Kelambapan Ekosistem Kemudian Lumut Juga Dapat Menyuplai Oksigen Karena Lumut Ini Mereka Salah Satu Bagian Dari Tumbuhan Yang Berikan Zat Hijau Di Dalamnya Layaknya Tumbuhan Yang Lain Nah Lumut Ini Juga Melakukan Fotosintesis Dimana Hasil Dari Fotosintesis Ini Salah Satunya Adalah Menghasilkan Mengfaat Oksigen Bagi Manusia Dan Yang Ketiga Ada Penyimpanan Sumber Air Karena Sifat Lumut Yang Menyerupai Bantalan Sehingga Mudah Menyerap Air Dengan Rizoid Sehingga Lumut Ini Bermanfaat Untuk Menjaga Kelembapan Di Tanah Atau Pada Substrat Misalnya Pada Spagenum SP Lalu Ada Juga Mangfaat Lumut Bagi Etnobiologi Yang Pertama Yaitu Keamanan Bagi Benih Ikan Dimana Dengan Adanya Lumut Di Dalam Air Kolam Maka Lumut Ini Akan Memberikan Pelindungan Bagi Benih Ikan Dalam Berevolusi Atau Pertumbuhan Ikan Dengan Adanya Lumut Juga Memberikan Kenyamanan Bagi Ikan Yang Tumbuh Di Dalamnya Serta Memberikan Makanan Juga Kemudian Lumut Tanduk Ini Biasa Menangkal Hama Dan Serangga Bagi Serangga Dan Hama Tumbuhan Hijau Adalah Makanan Berharga Kedua Serangga Ini Biasanya Harus Diberi Obat Semprot Supaya Hilang Dan Penyemprotan Tersebut Membuat Tanaman Mengalami Kerugian Cara Lebih Mudah Adalah Dengan Menanam Lumut Dengan Tanaman Ini Serangga Akan Hilang Karena Tanaman Lumut Tanduk Ini Mengeluarkan Peptisida Untuk Mengusir Serangga Dan Tentunya Aman Bagi Tumbuhan Jika Tanaman Kamu Terkena Serangan Hama Segeralah Tanam Lumut Di Sekitarnya Agar Tanaman Kamu Terbebas Dari Hama Dan Serangga Dan Yang Terakhir Lumut Tanduk Ini Bermanfaat Sebagai Alternatif Pengobatan Nah Beberapa Jenis Tumbuhan Lumut Ini Dijadikan Obat Untuk Mengatasi Beberapa Penyakit Jenis Tumbuhan Lumut Yang Biasanya Digunakan Sebagai Bahan Pembuat Adalah Lumut Daun Dan Lumut Hati Nah Jenis Lumut Ini Bisa Dijadikan Obat Untuk Membantu Kesehatan Manusia Seperti Sebagai Bahan Pembuat Obat Kulit Obat Hepatitis Dan Sebagai Obat Antiseptik Juga Nah Disini Saya Mencoba Menjelaskan Mengenai Penelitian Terkini Dari Lumut Tanduk Ini Nah Dari Jurnal Yang Sudah Kami Temukan Yaitu Yang Berjudul Antiseptik Genome Illuminate The Origin Of Land Plan And The Unique Biology Of Her World Nah Sebetulnya Penelitian Tentang Genome Antiseptik Yang Menjelaskan Tentang Tumbuhan Darat Dan Biologi Lumut Tanduk Yang Unik Ini Jadi Para peneliti Untuk Meneliti Asal-usul Tumbuhan Darat Itu Diteliti Dari Genome Antiseptik Ini Yang Juga Berfungsi Sebagai Referensi Penting Bagi Lumut Untuk Kedepannya Dan Merupakan Studi Konforatif Di Seluruh Tanaman Darat Jadi Penelitian Genome Antiseptik Ini Baru Disiapkan Sebagai Referensi Saja Untuk Penelitian Lumut Tanduk Selanjutnya Presentasi Dari Kami Mohon Maaf Apabila Banyak Kekurangan Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kekurangan Kekurangan